Hari ini gue bakal nunjukin pada kalian salah satu cara profit dengan masing item cloud Halo sekian semua, selamat datang kembali di channel favorit kalian Grisys GT Nah teman-teman, gue yakin kalian tentunya belum lupa sama channel Grisys GT gitu kan Channel favorit kalian tentunya Nah, seperti biasa teman-teman kita bakal bawa kalian video-video profit lagi Karena kaki Grisys disini sudah tua yang gak butuh WL lagi Jadi berbagi aja sama kalian ya teman-teman Gua teman-teman ya Jadi gue bakal berbagi tips profit dengan kalian tentunya Dan di video kali ini kita bakal ngebahas sebuah item yang bisa dimasing dan tentunya bakal hasilin banyak WL Dan item ini kalau boleh gue bilang juga lagi high demand Lagi high demand ya berarti lagi banyak yang cari High demand tuh permintaannya sangat tinggi teman-teman ya berarti banyak yang cari, banyak yang butuh Sebenernya kalau boleh gue bilang cloud itu ya orang gak gimana cari blocknya gitu Orang lebih cari ke seednya Kenapa mereka cari seed cloud? Karena mereka pengen masing yang namanya chicken teman-teman ya Jadi kalau misalnya kalian pengen lanjutin masnya Kalian habis jadi cloudnya kalian break kalian jadi chicken juga boleh juga gitu Itu terserah kalian Gue punya video tentang masing chicken kalian boleh ikutin aja Tapi di video kali ini gue bakal jelasin sampai cloud aja gitu Jadi kalian pengen langsung jual boleh banget Kalau kalian pengen nge-break juga gak masalah teman-teman Gue gak mungkin marahin kalian gitu kan Gue bukan orang tua kalian gitu Nah jadi ini bakal jadi video masing teman-teman Ini bukan video lazy mask ya Mohon maaf banget Gue mohon maaf banget Gue sedang berusaha mencari video-video lazy mask yang bisa gue lakukan gitu Lagian gue juga senang teman-teman Kalau misalnya banyak lazy mask gitu Gue santai, kalian santai Ya semua orang enak gitu Cuman ya memang agak sulit So tanpa berlama-lama lagi Kita langsung aja lanjut ke step pertama Oke teman-teman semua Jadi step pertama dari proyek nguli kita ya Kita bakal buatin yang namanya Orange block atau block warna jingga Warna oren gitu ya Nah kalian pasti udah sadar Kalau misalnya gue tuh ya setiap kali ada orange block Pasti gue masing Kenapa? Karena ketika kalian masing Kalian tuh bisa hemat banyak banget WL gitu Sedangkan kalau kalian beli di toko SSP Itu kurang lebih 30-35 proyek Jadi ya jangan lah ya Gak worth it Kalau kalian buat sendiri Bisa 50-60 proyek Tentunya 2 kali lebih mantap teman-teman So caranya adalah Kalian tinggal beli aja briksit Briksit ini sekitar harganya lagi murah banget ya Sekitar 130-140-150 proyek Kalian bisa cari banyak banget Dan jual di buy brick Setelah kalian dapetin briksit Kalian tinggal cari yang namanya popisit Nah kalau untuk popisit ini sendiri Kalian bisa cari di toko SSP Dan itu sekitaran harganya 60 proyek Kalian beli aja 60 proyek gitu kan Dan ya jujur kalau boleh gue bilang Orange block ini farmable Jadi kalau kalian mau farming Kalian ya Kalian merasa kalian males Buat dari awal Kalian pengen farming aja Boleh banget teman-teman Itu ya bakal hematin kalian Banyak banget WL So tambah berapa-berapa lagi Langsung kita cari aja 2 asid tersebut Nah jadi teman-teman Gue udah balik lagi Dan gue udah punya 2 jenis seed Yang kita perlukan Yaitu adalah briksit Dan juga popisit Nah jadi disini Gue punya 1200 masing-masing seed Dan gue dapetin briksit Dengan harga 150 proyek Murah banget Tapi tenang aja Kalau misalnya kalian dapetin Di harga 130 proyek 140 proyek Gak masalah sama sekali Paling beda 1-2 WL Gak terasa lah Nah jadi gue beli 1200 Dengan harga 8 WL Untuk breaknya Ya kemudian Gue punya 1200 popisit Gue beli dengan harga 60 proyek Jadi totalnya 20 WL 20 ditambah 8 teman-teman Jadinya 28 ya teman-teman ya So Kita bakal langsung supply saja Dan dia bakal langsung jadi Yang namanya orange block Dan orange block ini Seperti yang gue bilang tadi Farmable Jadi kalau kalian pengen farming Boleh banget Tapi ya jujur Kayaknya masing lebih cepat gitu ya Nah orange block Tumbuhnya 18 Eh kok 18 16 menit teman-teman ya Sorry gue udah tua ya Mata udah susah Udah susah ngelihat gitu Nah jadi kita tinggal supply saja Dan supply gak ada yang spesial tentunya So Gue bakal nge-splice Dan gue bakal balik Ketika semuanya udah siap Untuk di harvest Oke teman-teman semuanya Jadi kita tinggal nge-arvest aja Semua orange blocknya Gampang banget ya Gak perlu item-item aneh-aneh Yang penting kalian cuma perlu tangan gitu ya Kalau gak kalian pake tractor Boleh Kalau kalian mau Wah ini kok ngelih banget Nah Gue bakal nge-arvest pake tractor biasa Kalian gak perlu pake sorrow Tapi kalau kalian punya DCS Boleh banget dipake ya Soalnya DCS gak perlu fuel pack gitu Nah gue bakal nge-arvest dulu Dan gue bakal kembali Ketika semuanya udah siap nge-break Atau mungkin gue langsung skip nge-break aja Ntar kita liat aja dulu Oke teman-teman semuanya Jadi gue udah selesai nge-arvest Orange blocknya Kita langsung liat aja kali ya Jumlah blocknya di dalam Mak plan biar kalian gak usah hitung-hitung lagi gitu So Kita dapat sekitar 4535 block Dan tentunya orange setau gue Gak terlalu susah di-break ya Bentar kita liat dulu nih Seat ada sekitar 246 teman-teman ya Dan setau gue orange block itu Kalau pake PX sekitar 6 hit Tapi kalau gue salah ya Mohon maaf lah ya Nah bentar kita coba aja dulu 1 2 3 4 5 6 teman-teman ya Jadi bener-bener 6 hit Jadi gak terlalu susah lah ya Gak sesusah purple block Atau kawan-kawan Dan kita bakal langsung nge-break aja Gue bakal kembali ketika semuanya Udah ready Udah jadi seed Terus gue bakal beli 1 seed lagi Oke teman-teman semuanya Gue udah balik lagi gitu kan Dan semuanya udah gue nge-break Dan kalian bisa liat disini Gue udah punya Sekitar 1500 seed Kalau gak salah Tapi kita langsung cek aja di grow skin Supaya kita gak salah hitung teman-teman ya Dan kita liat dulu Ini ada 4 jenis seed Tapi kalian jangan liat yang lain Kalian fokus aja sama Orange block seed Sama bed seed ya Nah itu glass block sama aqua Itu untuk nanti Nanti gue bakal jelasin Pokoknya kita dapetin 1512 seed teman-teman Untuk orange block seed Orange block seed maksudnya Dan kemudian kita juga udah punya Yang namanya bed seed teman-teman Bed itu tempat tidur atau kasur Dan kalau misalnya Kalian lagi cari ini Ini harganya sekitar 20-23 per WL Kalian bisa cari di toko SSP Dan setau gue Kalian bisa cari juga di buy bed Sama di buy RSP Tapi kalau misalnya Kalian pengen lebih hemat teman-teman Gue baru-baru ini Ada keluarin video tentang Masing bed Kalian boleh aja ikutin Kalau misalnya kalian mau Biar lebih hemat juga gitu Dan mungkin kalau misalnya Kalian kesusahan untuk cari Bed seed yang secara Dengan harga normal Mungkin kalian bisa masing sendiri gitu ya Jadi itu pilihan kalian sih Bebas-bebas-bebas Gue gak bakal maksa So kita bakal susplice Dan bed kalau dicampur sama orange Dia bakal jadi dreamstone Oh iya by the way Untuk bed seednya Gue habisnya 69 WL oke Dan kita splice aja Ini bakal jadi yang namanya Dreamstone teman-teman Tanamnya 3 jam doang Ini sebentar aja selesai Dan setau gue Yang paling enak dari cloud itu ya Adalah barang-barang yang di break Itu gak perlu yang keras-keras teman-teman Semuanya tuh empuk-empuk gitu ya Easy banget lah pokoknya 3 kali hit 4 kali hit Gak ada yang 5 hit 6 hit itu teman-teman Gak ada ya Nah jadi kita langsung splice aja Gue bakal balik Ketika semuanya udah kelar Oke teman-teman semuanya Jadi bisa kalian lihat disini Semua dreamstone kita udah ready Dan kita tinggal nge-arvice aja gitu ya Dan seperti biasa Karena dreamstone ini masih termasuk murah Menurut gue ya Dan fill pack memang sekarang masih lumayan mahal Jadi ya mending kita gak usah pake fill pack Kita pake-pake namanya Dear John Traktor teman-teman ya Atau Traktor Ijo Kesukaan gue gitu Nah jangan lupa juga Kalau kalian punya yang namanya DCS Atau Dreamcatcher Staff Dipake teman-teman ya Jangan kayak gue gitu Gak pake DCS Terus di komen pada dia bilang Bang bang Mata lo dimana bang Ada DCS gak dipake Ya udah lah ya teman-teman ya Nah gue udah pake magplan Tapi tentang aja Kalau kalian gak pake magplan Juga gak bakal beda teman-teman Magplan tidak mempengaruhi jumlah block Atau sheet yang kalian dapetin Jadi kita tinggal harvest aja Gue bakal balik Ketika semuanya udah selesai gue harvest Oke teman-teman semuanya Jadi Dreamzone udah gue harvest semua Dan mungkin kalian liat Baju gue udah beda warna gitu teman-teman Karena tadi habis gue harvest Gue mandi dulu sebentar ya Jadi Jangan kira gue nge-harvest 2 tahun teman-teman Enggak ya Enggak ya Nah kita langsung cek aja jumlah blocknya Ada 3738 block teman-teman Dan kalau boleh gue bilang Dreamzone tuh Easy Setau gue 3 hit Kalau gak salah Kalau gak salah ya Biasa kakek teman-teman Gampang Pelupa biasa Nah langsung coba aja 1 2 3 teman-teman 3 hit gampang banget lah Anak TK juga bisa teman-teman Jadi kalian jangan ngeluh Langsung aja nge-break gitu Nah Oh iya kita cek dulu Ada 187 sheet Dan kita bakal break semuanya teman-teman Gue bakal balik ketika semuanya udah jadi sheet Terus gue bakal beli 1 sheet berikutnya Oke teman-teman semuanya Gue udah balik lagi Nah misalkan kalian liat disini Gue udah punya yang namanya Dreamstone block sheet teman-teman ya Dan udah selesai gue break Gue dapetin sekitar 1190 Kalau gak salah tapi kita pake grow scan dong ya Biar lebih akurat tentunya Biar kita gak salah hitung gitu Kalian tau lah Kakek-kakek susah matematika gitu kan Nah Kita dapet 1190 dreamstone sheet teman-teman Dan gue juga udah beli temannya Yaitu adalah aqua block sheet Sebanyak 1200 sheet Nah gue beli ini dengan harga 60 pro real teman-teman Tapi karena gue rasa sekarang aqua block sheet lagi susah dicari Jadi kalau misalnya kalian bisa dapetin di harga 55 pro real Itu udah oke banget Dan bedanya juga gak bakal terlalu banyak Tapi kalau misalnya kalian lebih rajin Kalian boleh banget masing ini sendiri ya Jadi break ditambah glass paint Itu bisa kalian farming Atau kalian masing sendiri itu terserah kalian Oke pilihan kalian Nah sekarang kita tinggal splice aja Dan kalau di splice Harusnya bakal jadi yang namanya Cloudstone block ya Kalau gak salah Kalau gak salah teman-teman Sorry gue kakek-kakek Dreamstone ditambah aqua Jadinya cloudstone block 3 teman-teman ya Tanamnya sekitar 6 jam 16 menit Jujur gak terlalu lama sih Kalau boleh gue bilang Sekarang kita bakal susah splice aja Dan yep Gak ada yang spesial teman-teman Seperti biasa kita bakal skip di bagian ini Gue bakal kasih sedikit time left Supaya kalian bisa enjoy Oke teman-teman semuanya Gue udah balik lagi Dan bisa kalian lihat disini Cloudstone kita udah ready Untuk di harvest teman-teman ya Dan artinya apa? Yaudah kita bakal harvest lah Masa kita farming teman-teman kan? Gak mungkin ya Nah sekarang kita bakal Pakai 3 item utamanya Selalu gue bilang Yaitu adalah Sorrow, DCS, dan juga Fuel Pack teman-teman Tapi ingat Kalau misalnya kalian gak punya Sorrow, kalian gak punya DCS Kalian cuma bisa beli Fuel Pack Kalian tinggal pergi aja Ke sewa HT Dan sewa Jasa Dan sewa-sewa lainnya Biasanya direkomendasiin oleh teman-teman kalian Di komen juga Nah kita langsung Harvest aja sekalian Pakai 3-3 nya Yep udah dipake Kita langsung harvest aja teman-teman Dan gue udah pasang Mark Plan tadi di atas ya Jadi ya jangan kaget gitu Gue gak nge-hack teman-teman Ini blok gak terbang sembarangan kok Santai aja Nah jadi kita bakal nge-harvest dulu Gue bakal kasih sedikit time left Bagi kalian yang suka time left Gue bakal balik sebentar lagi Oke teman-teman semuanya Gue udah balik lagi Dan bisa kalian liat disini Kita udah collect semua Cloud Stone Bloknya teman-teman ya Dan kita langsung liat aja Jumlanya ada berapa ini Bentar kok nge-lect ya Bentar-bentar Nah 3.309 blok Plus ada berapa seed disini Kita liat 113 seed ya Dan ini lumayan banget menurut gue Dan setau gue Cloud Stone Blok ini gampang banget di break Mungkin 3 hit atau 4 hit gue lupa Kita coba aja kali ya 1 1 2 3 teman-teman ya Cuman 3 hit doang Gampang lah ya Harusnya kalian gak usah ngeluh Kalau 3 hit Kecuali kalian nge-break toilet Kalian nge-break bathtub Ya kalian ngeluh Gue cukup mengerti lah ya Coalnya gue juga pasti ngeluh Ketika gue nge-break gitu Nah jadi kita langsung nge-break aja Semua Cloud Stone Blok ini Gue bakal balik sebentar lagi teman-teman Oke teman-teman semuanya Gue udah balik lagi Dan bisa kalian liat disini Gue udah selesai nge-break Semua Cloud Stone Bloknya Dan kalian bisa liat Di treasure chestnya Udah gue taruhin Ini ada 1040 seed Jadi 1040 Gue gak bawa grow skin Grow skin gue Ntar gue tinggalin di ward mana Gue lupa Jadi ntar gue baru cari lah ya Gak ada waktu Jadi gue hitung manual 1040 seed Dan diatasnya kita udah punya temannya Yaitu adalah Glass Block seed Jadi gue beli 1050 seed Jadi 1050 Itu gue beli dengan harga 30 pro L Yang kalau boleh gue bilang Sebenernya lumayan mahal Tapi ya well Jujur Glass Block seed ini lagi susah banget Teman-teman dicari ya Jadi well Kalau kalian pengen masing Itu boleh banget by the way Kalian tinggal pake Aqua Block sama Glass Paint Kalau gak salah Ini juga lumayan gampang dijual Bukan lumayan Gampang banget dijual teman-teman Dibuy Glass ya Tapi ya Kalau kalian pengen aja sih Kalau gak pengen juga gak masalah So gue habisin 35 WL Untuk beli Glass Block seed Dan sekarang kita bakal langsung campur Sama Cloud Stone nya ini Dan Wah kok ada ini Kok ada kelebihan Tapi gak apa-apa Ntar gue hitung aja Pokoknya kita habisin 35 WL Glass Block ditambah Cloud Stone Dia bakal langsung jadi Cloud ya Cloud tumbuhnya 12 jam Gak terlalu lama Semua setengah hari doang Teman-teman ya Jadi kalian tanam hari ini Besok kalian bangun Harusnya udah selesai So kita bakal langsung Spicing aja tentunya Dan bagi kalian yang suka Timelapse Gue bakal kasih sedikit Oh ini susah banget Ditanam kayaknya ya Warnanya mirip banget teman-teman Jadi hati-hati Mungkin waktu tanam ya Dan Well Ayo kita lihat langsung Timelapse nya Dan gue bakal balik Ketika siap untuk di harvest Oke teman-teman semuanya Gue udah balik lagi Dan bisa kalian lihat disini Ini saatnya untuk panen Teman-teman Saatnya untuk panen profit kita nih Jadi Kita udah kerja keras gitu kan Saatnya kita profit gitu Nah kalian bisa lihat Cloud nya udah ready semua Dan seperti biasa ya Kita bakal langsung nge-harvest tentunya Karena gak usah ditunggu lama-lama lagi gitu kan Siapa gitu yang pengen tahan-tahan profit So kita bakal langsung nge-harvest aja Dan seperti biasa Ini yang ke seribu kalinya gue bilang Kita perlu nge-harvest barang mahal tuh Dengan tiga item Yaitu adalah Sorrow DCS Dan juga fuel pack teman-teman Sorrow bisa digantiin sama Traktor yang merah Yang namanya harvester doang Ya warna merah itu Itu boleh banget Jadi kita bakal pake dulu Sorrow Fuel pack Sama DCS kita Dan kita Bakal langsung nge-harvest aja Gue udah siapin mag plan di atas Jadi kita gak usah collect lagi tentu Jadi lebih santai gitu kan Oke teman-teman Gue udah balik lagi Dan misalnya kalian lihat disini Kita udah punya dua item kita Yaitu adalah cloud Dan juga cloud seed tentunya Nah jujur gue sebenernya Lebih senang sama cloud seednya Karena cloud seed itu Gampang banget dijual teman-teman Gampang banget dijual Banyak banget yang cari Kita lihat ya Kita ada 102 cloud seed teman-teman Ini kalau dijual 3 pro L Kita bisa dapet 34 PL Cuma dari seed doang Dan kita juga punya bloknya Ada 2858 blok Dengan harga sekitar 12 pro L Nah jadi jualannya teman-teman Kita bisa jualan di satu tempat yang gue tau Adalah buy cloud Dan sisanya gue gak tau Tapi kalau misalnya gue ketemuin Tempat yang jual beli lebih bagus Gue bakal kasih tau Gue bakal tulis di screen aja Tapi setau gue Kalau untuk jualan cloud Maling enak tuh di buy cloud Karena dia ada public board juga Jadi thank you banget Owner buy cloud Kalau misalnya nonton ini gitu kan Mungkin boleh komen di bawah gitu kan Aku owner buy cloud gitu kan Nah boleh itu Nah itu thank you banget Udah kasihin public board Jadi kita bisa post teman-teman disitu Kalian juga bisa pake sell go disitu Atau bisa langsung ngomong kayaknya Setau gue wordnya gak di mute Tapi gue lupa ya Ntar kita lihat aja Kalau misalnya bisa pake trade Ntar gue bakal usahain Kalau ada gue bakal tunjukin bagian trade nya Tapi kalau gak ada ya Well Gak ada teman-teman berarti ya Tapi jujur gue malas banget sih Jadi ya kayaknya kita bakal pake sell go aja teman-teman Gue bakal jual dulu Dan gue bakal balik ketika semuanya udah sold Dan kita bakal hitung profitnya bareng-bareng Oke teman-teman semua Jadi bisa kalian lihat disini Semua item-itemnya udah gue jual aja Jadi udah sold semuanya Dari cloud sama cloud sini Udah habis semua pokoknya Well Kemarin gue baru post malam-malam teman-teman Gue baru post satu kali Bukan malam teman-teman Agak sore gitu lah Gue post di buy cloud gitu kan Ada public board satu Gue post Dan gue aja post satu kali aja teman-teman Yang bukan dua kali tiga kali Gak ada teman-teman Satu kali aja Satu baris aja Dan 10 menit kemudian Gue datang Udah kelar teman-teman Jujur gue kaget banget ini So ya tapi itu adalah salah satu Hal yang bagus lah teman-teman Kenapa Kalau gue bisa jual dengan cepat Berarti kan ada kemungkinan besar Barang ini lagi dicari banget Dan kalian bisa jual dengan cepat juga gitu Dan kita langsung collect aja kali WLnya ya WL gue udah kosong kayaknya ya Bentar kita lihat Udah kosong Kita langsung collect aja kali ya Ada 34 dari seed Banyak banget teman-teman Seed doang Terus kita juga dapetin 238 WL Dan ini harganya masih sama ya 12 per WL bloknya Kita dapetin 272 WL Teman-teman Ada spoiler Pohon di bawah teman-teman ya 272 WL Bentar gue bakal hitung dulu Semua model-model yang kita pake Gue bakal balik sebentar lagi Oke jadi gue barusan hitung Semua model yang kita pake Teman-teman ya Dan ternyata kita dapet 272 WL Dan kita udah habisin Sebesar 167 WL Dan ini udah termasuk Sama semua jenis seed Dan juga sudah termasuk Dengan fill pack Tapi belum termasuk Biaya sewa Soro Kalau misalnya kalian Sewa teman-teman ya Tapi gak masalah Sewa soro juga Well kalau boleh dibilang Lumayan murah teman-teman ya Palingnya bisa 3 WL Satu fan penuh kali Gue lupa sih Nah jadi setelah kita kurangin Kita dapetin sebesar 105 WL clean profit Teman-teman Dan itu belum ditambah Gems yang kalian dapetin Dari nge-break Dan juga dari nge-harvest Item-itemnya gitu Jadi menurut gue ya Kalau kita bisa dapetin 105 WL clean profit Dari model 167 WL Gue rasa ini adalah Salah satu masing yang Kalau boleh gue bilang Lumayan worth it teman-teman Worth it banget gitu Nge-breaknya gak terlalu capek gitu Maksudnya kayak Secara blocknya ya Item-item blocknya tuh Gak ada yang kayak Bener-bener keras banget gitu kan Ternyata-terna gampang Kayak dream stone Cloud stone tuh kan 3-4 hit aja teman-teman Yang easy-easy gitu Dan kurang lebih kayak gitu aja Teman-teman untuk video kali ini Kalau kalian punya kritik nasaran Atau punya komentar Komen aja di bawah teman-teman Dan ya Kurang lebih kayak gitu aja See you guys on the next video Sub indo by broth3rmax